Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar sobat semuanya semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan dalam melaksanakan tugas sebagai pencacah sensus pertanian 2023 bulan ini nah sekarang saya akan melanjutkan tutorial bagaimana cara mengisi form L2 di blok 5 yaitu tanaman tahunan, jika dalam keluarga tersebut terdapat tanaman tahunan, nah kita harus paham dengan konsep tanaman tahunan yaitu terdiri dari holti kultura dan perkebunan konsep tanaman tahunan adalah tanaman yang pada umumnya berumur lebih dari satu tahun, dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali dan tidak dibongkar dalam sekali panen jadi seperti contoh pisang ya, pisang itu memang satu pohon bisa untuk berbuat satu kali namun dia tidak dibongkar saat dipanen seperti itu, jadi dia bertunas ya, terus bertunas makanya dia termasuk tanaman tahunan untuk selebihnya pepohonan yang biasa kita temui seperti mangga, rambutan, belimbing ya yang di pekarangan rumah-rumah warga itu ya, ini juga bisa termasuk tanaman tahunan, tapi ingat konsep dari tanaman tahunan yang masuk di L2 sini ini adalah yang diniatkan untuk dijual bisa dijual seluruhnya, bisa dijual sebagian bisa juga sebagian kecil dijual ya jadi konsepnya seperti itu kalau misalnya tidak dijual jangan dimasukkan di L2 ya, seperti itu ya konsepnya baik, kita lanjut langsung saja disini aku kasih contoh ya ada seorang petani menanam kelapa sawit jadi kode tanaman kelapa sawit adalah 3111 untuk jenis usaha oh iya, buat kalian yang tidak paham dengan kode tanaman kalian bisa melihat di aplikasi yang sudah disediakan oleh BPS daerah kalian ya kalau misalnya di daerahku namanya Gangstar, Akar Bahar ya mungkin sama dengan teman-teman juga ya kalau misalnya teman-teman gak suka lihat aplikasi bisa juga lewat buku ya ada disini di buku pedoman kalian ada di halaman 330 disini kalian lihat ada kelapa sawit disini ya kelapa sawit kalau ditanamannya 3, 1, 3 kali kemudian dia satuannya pohon ya satuannya pohon kemudian untuk jenis produksinya nanti tandan buah segar dan satuan produksinya cara jualnya nanti kilogram kalau misalnya di kilokan ya nah seperti itu ya jadi untuk kolom 505 adalah kondisi utama tanaman kondisinya itu tanaman tunggal atau campuran atau tanaman temasari ya berhubung disini satu bidang itu hanya ditanamin kelapa sawit ya pada umumnya seperti itu jadi dia sistemnya tunggal tanaman tunggal bentuk utama dari penanaman karena ini memang dikhususkan untuk satu bidang untuk kelapa sawit maka penanamannya memang rapi jadi berjajar ya tanaman belum menghasilkan jadi disini jumlah tanaman ya kita harus menghitung disitu berapa pohon tapi biasanya petani itu pasti paham berapa pohon yang sudah pernah ditanam disitu karena untuk pembitan itu sendiri kan pernah beli ya jadi beli berapa bibit ditanam semuanya pasti petani itu tau ya jadi kalian misalnya gak usah susah-susah untuk menghitung berapa pohonnya disitu jadi tanaman belum menghasilkan disini maksudnya adalah ketika tanaman itu mungkin baru ditanam atau masih belum berusia produksi ya kita tanyakan disitu yang belum pernah berbuah itu berapa pohon ya misalnya petani itu menjawab 100 pohon ya kita tulis 100 pohon jadi tanaman yang menghasilkan yaitu saat ini yang sedang berbuah kebetulan disitu ada 50 pohon yang sedang berbuah kalau misalnya petaninya tahu ya tambah enak ya kita malah senang kalau petaninya lebih paham ya kalau misalnya petaninya belum aduh saya gak menghitung ya kalian harus menghitung disitu ya ingat konsep untuk menjadi pencacah atau pensensus di di BPS itu kita gak boleh bohong kita harus jujur ya gak apa-apa salah yang penting jujur gitu ya oke tanaman yang tidak menghasilkan maksudnya adalah karena disitu tanamannya itu sudah tua ya sudah tua mungkin sudah berumur jadi sudah tidak bisa produktif lagi kita lihat disitu mungkin ada yang kayak kenang hama gitu ya jadi tidak menghasilkan tanamannya masih dipelihara disitu tapi tidak menghasilkan kita lihat disitu ya kita tanyakan apakah ada tumbuhan yang apakah ada pohon yang sekiranya tidak menghasilkan pak atau sekiranya udah tua udah gak bisa berbuah gitu ya kita tanyakan ternyata dijawab 20 oke selanjutnya untuk sistem pemanenan selama periode 1 Mei 2022 jadi ingat ya gak ada keterangan superan-superan seperti yang semusim itu tadi jadi dalam setahun ini sebelum bulan ini sebelumnya pastikan sudah pernah panen nah langsung saja kita tulis disini ya rincian 5010 ingat disini kita harus melihat ya 5010 itu apa 5010 itu 5010 disini dipanen sendiri ingat ya konsep dipanen sendiri itu maksudnya adalah konsep dipanen sendiri itu maksudnya adalah ditimbang ya ditimbangkan ketika menjual itu ditimbangkan kalau dihijonkan berarti jualnya itu sebelum matang jadi buahnya sebelum matang itu sudah dipinang sama orang yang mau beli tapi jarang banget ya untuk ditebaskan berarti sudah gak mau tahu berapa dapat kilonya jadi ditebaskan seberapa luas jadi luasnya segini berarti dibeli berapa seperti itu kalau dipanen sendiri maksudnya adalah nanti dijualnya dikilokan ya itu maksudnya konsep dipanen sendiri oke kalau misalnya kodenya 1 berarti kolom disini itu diisi sebanyak berapa ya sebanyak 1 2 3 4 5 ya nah untuk jenis produksi daftar daftar ini ya daftar kodenya kita harus tahu ya jenis produksi dari kelapa sawit itu apa apakah biji kita lihat ya oke kita lihat disini jenis produksinya tandan buah segar kemudian kita harus mencari kode dari tandan buah segar kode tandan buah segar itu adalah nah ini kode tandan buah segar itu 23 jadi kita tulis kodenya 23 nah disini kita tulis 23 untuk satuan produksinya adalah kilogram ya satuan kilogram itu sama dengan kodenya 01 jadi kita menulisnya pakai 01 ya ada 0 nya volume produksi nah volume produksi itu berapa kilo nah ternyata sebelum kita census itu sudah pernah panen sebanyak 3000 kilo untuk petani mungkin jawabnya gak pakai kilo ya mungkin kintal ton oh 3 ton berarti kita tulis 3000 kilo karena satunya disini kilogram ya 01 kemudian untuk nilai produksi itu berarti menyangkut dengan penghasilan kalau penghasilannya berapa ya jadi kita nanyanya kita bertanya dengan cara waktu itu berapa kilo pak kelapa sawitnya per kilonya berapa gitu ya kalau misalnya per kilonya itu 2500 berarti kita kalikan sendiri ya jangan dikalikan di depan orangnya jadi nanti gak enak ya baper nanti takutnya jadi kita kalikan sendiri 2500 x 3000 berapa o ternyata 7.500 7.500 ribu rupiah jadi ingat konsepnya kalau mau menulis angka angka satuannya jadi gak perlu repot-repot nambahin angka 03 disini ya karena sudah ada jadi 7.500 ribu rupiah sudah diwakilkan dari nol yang ada disini untuk nilai produksi ikutan maksudnya adalah mungkin ada sisanya yang dijual selain buahnya berhubung tidak ada yang dijual berarti nol saja ya untuk selanjutnya kolom selanjutnya jika rincian 510 ada yang berkode 2 dan atau 3 ya 5010 tadi disini karena tidak ditebaskan dan tidak diizinkan dan lain sebagainya karena dikilokan disini kosong ya 504 jika berkode 2 504 itu yang ini tadi ya ini karena ini hanya budidaya bibitnya beli ya jadi disini kosong pemanfaatan produksi ya karena sebagian besar dijual bukan karena seluruh yang untuk dijual berarti kodenya 1 seperti itu guys lanjut untuk contoh selanjutnya disini aku bikin contoh kopi kalau di daerahku memang daerah di pegunungan biasanya banyak orang nanam kopi kalau kopi itu kode tanamannya seperti tadi caranya ya kode tanamannya adalah 319 kemudian jenis usahanya karena hanya budidaya jadi kodenya 1 kondisi utama tanaman karena satu bidang dikhususkan untuk kopi ya kodenya 1 bentuk utama penanaman ya karena fokus kopi dia berjajar rapi tanaman belum menghasilkan seperti tadi konsepnya belum menghasilkan ternyata yang misalnya ya yang baru ditanam atau belum pernah berbuah itu ada 500 pohon dan untuk tanamannya menghasilkan ya sedang berbuah kopi yang sedang berbuah itu ada 2500 pohon untuk tanaman yang tidak menghasilkan yang karena tua atau karena kena hama seperti itu ternyata ada 500 pohon nah untuk sistem penanaman yang sudah pernah dipanen dari bulan 1 Mei 2 tahun 2022 sampai dengan sekarang ya itu sudah sudah pernah panen nah panennya itu dihijonkan apa ditebaskan nah rata-rata itu dipanen sendiri alias dikilokan karena petani itu lebih ketika mereka paham sama kondisi panennya itu bakalan bagus yakin bakalan bagus mereka akan berani dipanen sendiri alias dikilokan ya tapi kalau petani itu nggak mau rugi maksudnya bukan nggak mau rugi ya kalau petani itu sudah ragu-ragu sama hasilnya rata-rata mereka akan menginjongkan atau menebaskan gitu karena ragu-ragu ya biasanya seperti itu guys untuk jenis produksi jenis produksi itu berarti dia dalam bentuk biji ya kopi itu dengan biji kalau biji berarti kodenya 3 kalian cari sendiri nanti di alam 330 ya untuk satuan produksi satuan produksi karena biji kopi ya jadi dia jualnya pakai kilo juga karena di ini ya dipanen sendiri kilogram volume produksi ternyata sebelum kita sensus itu selama periode ini 1 Mei 2022 sampai 30 April 2023 itu sudah pernah sudah pernah panen sebesar 125 kilogram nah untuk volume produksi ya sorry untuk nilai produksi waktu itu kita tanyakan ternyata satu kilonya 25 ribu terus kita kalikan ya 25 ribu kali 125 kilo itu ternyata sama dengan 3.125.000 rupiah oke untuk nilai produksi hutan karena nggak ada yang dijual dari sisa kopi itu yang nggak ada yang drenol ya oke selanjutnya seperti tadi ya karena tidak dijuankan atau yang lainnya kosong karena bukan pembitan kosong kemudian untuk kemanfaatan produksi seluruhnya untuk dijual satu oke untuk contoh selanjutnya aku bikin contoh pisang kepok ya di daerahku itu rata-rata di samping rumah atau di belakang rumah itu ada tanaman pisang ya kemudian aku tanyain mereka disana itu nanam pisangnya untuk dijual apa dimakan sendiri dan rata-rata mereka pasti bilang dimakan sendiri tapi kadang-kadang kalau ada orang minta minta beli aku kasih gitu ya jadi otomatis disitu dia memang tidak niat jual tapi niat nanam dimakan sendiri ternyata ada yang beli dan dikasih jadi itu termasuk disini di L2 juga ya karena apa? karena menghasilkan ya karena menghasilkan uang jadi dia tetap masuk disini meskipun tidak diniatkan untuk dikomersialkan tapi kan sudah pernah dijual ya gitu untuk kode tanaman dari pisang kepok itu 2155 kemudian jenis usahanya disini adalah budidaya ya kode utama tanamannya satu karena tunggal ya atau mungkin tanaman campuran ya kode dua misalnya kalau nyampur-nyampur sama tanaman yang lain ya ada pepaya ada apa ya kemudian bentuk utama penanaman mungkin terpencar ya ini aku bikin contoh yang terpencar ya karena gak niat nanam mungkin ya ada di sudut-sudut rumah tanaman belum menghasilkan ya jadi ada beberapa tunas yang baru tumbuh ternyata ada 10 jadi dia belum menghasilkan tanaman menghasilkan berarti yang sekarang sedang berbuah ada 15 pohon ya kalau istilahnya itu bukan pohon ya guys tapi rumpun ya kalau pisang itu rumpun pisang nanas seperti itu rumpun pisang nanas salah itu ya kemudian untuk tanaman yang tidak menghasilkan ya mungkin pisang kan kita gak pernah tahu misalnya pisang kan kita gak pernah nebang ya jadi pisang setelah buah ya udah dibiarin gitu aja karena masih ada daunnya ya sayang nanti daunnya masih bisa kepakai gitu ya jadi sudah tidak bisa menghasilkan lagi sudah tidak bisa berbuah itu ada berapa atau bisa juga busuk atau apa ya jadi ada 20 pohon di situ kita tulis aja ya untuk sistem penampamanenannya ternyata orang itu ini pisangnya itu saking banyaknya ya karena 15 ya karena 15 jadi sama dia ditebaskan saja kebanyakan ya kebanyakan yang berbuah ada 15 jadi ditebaskan saja kalau terima kasih jadi gak gak habis nanti ya untuk jenis produksi rincian 510 rincian sorry sorry untuk jenis produksi dan lain sebagainya disini itu gak usah diisi ya kenapa karena ini hanya yang berkode 1 kalau di 510 ini berkode 1 maka disini skip aja ya sampai disini skip ya kemudian kita isi disini di 516 maka di 516 langsung kita tanyakan harganya waktu ditebaskan dapat harga berapa pak gitu ya sudah tidak ini lagi pertandan lagi ya jadi ditanyakan langsung saja tidak karena ditebaskan kebetulan jawabannya kebetulan harganya waktu itu 900 ribu rupiah oke dan mungkin yang ditebaskan itu ada berapa pohon ya ada 14 pohon yang satunya dimakan sendiri kenapa? karena disini ada pemanfaatan produksinya sebagian besar dijual sebagian sisanya untuk dimakan oke guys jadi itu gambaran singkat tentang tutorial bagaimana cara mengisi L2 blok 5 dan semoga membantu teman-teman semua yang sedang mencari referensi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati